kalau yang ini bisa dua-duanya, kenal pot standar, kenal pot racing juga bisa cuma bagian sampingnya agak kebuka sih kalau yang ini kenal pot standar gak bisa dipake harus pake kenal pot racing selamat menikmati Halo, kembali lagi bersama Arul Motovlog di video kali ini, Aing cuma mau ngebahas ini, engine guard buat dipasang di WR ini bentuknya, ini basah habis dicuci ini bentuk depannya terlalu deket ya jadi si engine guard ini Aing pake punya CRF cuma modal 120 ribu beli yang kayak gini, yang plastik cuma yang bagian diatasnya ini aja yang harus dipotong potong dikit kan yang aslinya ada bagian atasnya, dia agak keatas jadi cuma ini aja yang dipotong sih potong sedikit selamat menikmati 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 list bersih air disini sisanya kalau untuk ke belakang dia PNP baut duduk di lubang sini Untuk bautnya Kiri kanan Di bagian belakang Tapi kalau yang bagian depan sini sih Cuma Ngikat pakai kabel tis Talitis Yang hitam itu Yang hitam ada banyak warna sih Pokoknya itulah Kabel tis Ngikat di bagian depan Cuma modal itu aja Udah kuat sih Cuma modal kabel tis doang Jadi Bentuknya gini Ini Aing baru beli lagi sih Soalnya yang pertama itu kan Kemarin motongnya itu Ngikutin kenal pot standar Jadi di bagian samping sini Dihabisin semua Di bagian samping sini Dihabisin semua karena Kalau pakai kenal pot standar Yang bagian ini pasti kena Kenal pot Gak bisa masuk Tapi kan sekarang Aing Pakai kenal pot racing Jadi slancernya itu Langsung lari ke samping Jadi langsung lari ke atas Gak turun dulu ke bawah Jadi bagian sampingnya ini Aman Bisa masuk Gak perlu dipotong Sayapnya ini Jadi kalau sayapnya Sayapnya ini gak dipotong Bentuknya gagah sih Gak apa Keliatannya kayak agak berisi Gak perlu dipotong Jadi sehingga nya ada sedikit buat ngelindungin Blok kiri kanan Dari kalau yang kemarin Yang ngikutin knopet standar kan Sampingnya ini Habis semua Jadi blok kiri kanan tuh kebuka Jadi makanya Aing beli lagi baru ini Tadi 120 ribu Terus Aing potong Sama ini tadi di scotlight sih Tadinya mau scotlight kuning semua Cuma yang bagian ini Nggak bisa nempel Scotlightnya Jadi yang di tengah aja udah Yang penting seenggaknya ada warna kuning Jadi ya Gini sih bentuknya Gagah Cakep lah Modal 100 ribu doang Jadi nanti besok Baru sama Aing dipasang Terus difoto Pokoknya jadi Dia posisinya gini Ini mesin Jadi ini blok Bagian sini tuh dia agak ngelindungin Blok sedikit Kiri kanan Oke punya CRF doang sih Yang PNP Soalnya kalau KLX itu Kemarin Aing coba Dia Dia enggak masuk di lubang Di lubang bautnya Kalau enggak salah Eh sama Di lebarnya Kalau punya KLX itu kayaknya Enggak terlalu lebar sih Jadi punya si CRF ini yang Lebarnya muat pas Masuk Jadi yang ini yang model pertamanya Yang Aing pake pertama Yang Sama yang dipotong Ikutin Kenal pot standar Jadi kan sayap samping Kiri kanannya tuh dipotong Biar bisa masuk Kalau yang ini kan dia Aman Masih ada sayapnya Enggak apa Enggak mentok di Kenal pot Tapi kalau yang ini Cuma bisa Kalau kita pake Kenal pot racing Kalau yang ini Bisa dua-duanya Kenal pot standar Kenal pot racing juga bisa Cuma bagian sampingnya Agak Kebuka sih Kalau yang ini Kenal pot standar Enggak bisa dipake Harus pake Kenal pot racing Dia gitu aja Langsung aja ini hasilnya Setelah dipasang Demaru Tentang ed MALE Tentang Sub indo by broth3rmax Tekan Setelah dipasang Setelah dipasang Setelah dipasang selamat menikmati selamat menikmati